Bismillahirrahmanirrahim Jemaah yang dirimati Allah, pada pertemuan pertama kita sudah membahas keimanan kita kepada nama dan sifat-sifat Allah yang kita hanya cukup mengimani dan tidak boleh mentahrif, mentakif, menta'til, dan mentamthil. Jadi, di pertemuan yang kedua kemarin subuh, kita sudah bahas dalil-dalil di dalam Al-Quran yang berkenaan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ada sifat Al-Uluh, ada sifat Ma'iyyah, tingginya Allah di atas langit, bahwa Allah bersama yang di atas arj, bahwa Allah bersama kita, dan seterusnya. Pada subuh hari ini, kita akan membaca hadit-hadit yang berkenaan dengan nama dan sifat Allah, dan kita cukup mengimani. Nabi sendiri juga tidak memberitahukan kepada kita, lebih dari yang difikirkan oleh sebagian orang, Oh, nanti kalau bilang Allah punya kaki, nanti seperti makhluknya. Oh, jangan bilang Allah punya tangan, nanti kalau Allah punya tangan, nanti seperti manusia. Nabi tidak pernah bilang, di sini Allah tertawa ya, tapi tertawanya ini bukan tertawa. Tertawa itu adalah maksudnya begini dan begitu. Sebagaimana yang dilakukan sebagian orang, mereka mentaharif, menta'atil, menta'atil, dan mentakif. Meskipun ada alasan yang mereka anggap baik, bahwa mereka ingin menjauhkan Allah dari sifat-sifat kemanusiaan. Ada di halaman 38, pada buku yang kita baca, Faslun fi sunnati Rasulullah SAW. Pasal tentang sunnah Rasulullah SAW. Pertama, kita kritik dulu terjemahannya ini. Kalau kita baca terjemahannya, pasal tentang sunnah. Seolah-olah, judulnya ini memberitahukan kepada kita bahwa setelah ini, kita akan berbicara tentang sunnah itu apa, sunnah itu kedudukannya seperti apa. Padahal, pasal yang akan disebutkan nanti adalah sunnah-sunnah atau hadith-hadith Rasulullah yang menceritakan tentang perkara nama dan sifat Allah. Kalau kemarin kita baca, ada banyak ayat-ayatnya. Nah, berikut ini hadith-hadithnya. Jadi, yang benar judulnya itu adalah Pasal Dalil-dalil dari sunnah yang berkenaan dengan nama dan sifat Allah. Kalau untuk membaca gini, pasal tentang sunnah. Seolah-olah ini bab baru kan? Ini bukan bab baru. Ini adalah bab masih mengikuti bab sebelumnya. Jadi, bukan pasal tentang sunnah, melainkan pasal yang berisi sunnah-sunnah Rasul atau hadith-hadith Rasul yang berkenaan dengan apa? Nama dan sifat Allah. Kata penulis, As-sunnah menafsirkan Al-Quran, menjelaskannya, menunjukkan kandungannya, dan mengungkapkan tentangnya. Dan apa yang Rasulullah sandangkan sebagai suatu sifat bagi Tuhan beliau, dalam hadith-hadith yang sahih yang diterima oleh para ulama hadith, ia juga wajib diimani. Mungkin penerjemah mengira karena di bawahnya, di paragraf paling awal, disebutkan al-sunnah itu menafsirkan Al-Quran, menjelaskan, mendudukan kandungannya, mengungkapkan tentangnya. Adalah itu cuma sekedar pengantar bahwa sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Dengan adanya sunnah atau hadith, maka kita akan semakin paham kandungan Al-Quran. Oke? Terus apa yang dimasukkan oleh penulis aslinya? Maksudnya adalah, karena sunnah itu menafsirkan Al-Quran, menjelaskan kandungan Al-Quran, maka berikut ini akan kita lihat bahwa Nabi sendiri, s.a.w. ketika beliau berbicara, dan kita membaca itu dalam hadith-hadith yang sahih dari beliau, yang disebutkan oleh para ulama ahlul hadith, bahwa beliau menyebutkan sifat Allah, bahwa Allah tertawa, Allah senang, Allah datang, Allah heran. Nabi sebutkan tapi begitu saja. Dan Nabi tidak pernah melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang, di mana mereka melakukan empat yang kemarin. Coba sekali lagi. Apa saja empat ini? Tahrif, 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 Tahrif itu yang mana? Diselewengkan maknanya. Oh, tertawa. Bukan tertawa itu. Itu bukan tertawa. Allah itu menurunkan rahmatnya. Misalnya begitu. Padahal tertawa ya tertawa. Udah gitu saja. Ada yang bilang, nggak boleh kita bilang tertawa. Kalau Allah tertawa nanti berarti Allah itu ada giginya. Nanti kita menyamakan Allah punya suara. Ha, 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 ha. Kita katakan, enggak juga. Kalau kita cukup mengatakan Allah tertawa, tertawa dengan yang, yang yali'ku bijalali, yang sesuai dengan kemuliaan Allah. Udah. Kalau Nabi bilang Allah tertawa, yaudah beriman aja. Nggak usah dikutak-kutik. Jangan ditolak. Nabi yang bilang, kalau kamu tolak, berarti kamu menolak perkataan Nabi dong. Yang ketiga, jangan ditakif. Diapakan? Ditanyakan bagaimana. Oh, Allah itu tertawa ya? Bagaimana kalau Allah tertawa? Begini kah? Gitu kah? Yang keempat, jangan ditamtil. Apa itu ditamtil? Diterima lalu diserupakan. Oh iya, Allah itu memang tertawa. Dan tertawanya itu kayak kita. Ha, 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 ha. Bunyinya begitu. Allah itu ada gigi-giginya. Giginya rapi, misalnya gitu. Diserupakan dengan makhluknya. Pokoknya Allah tertawa, beriman. Setelah itu, kita tidak melakukan empat. Yang tadi. Nah, apa saja hadith-hadith yang menceritakan sifat Allah. Ini diantaranya. Seperti, namanya juga dikasih contoh. Berarti ini bukan semuanya. Seperti sabda Nabi SAW, Rasulullah SAW, Rob kita turun ke langit terdekat setiap malam, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Lalu dia berfirman, Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku mengabulkan untuknya. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku memberinya. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Ada juga yang membacanya begini. Siapa yang berdoa kepadaku? Maksudnya, Allah itu nanya. Bukan, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku mengabulkannya. Bukan begitu. Tapi, mana? Siapa yang berdoa kepadaku? Aku akan kabulkan. Gitu maksudnya. Taham? Allah turun ke langit dunia. Ini kita tandai pada kata, yanzilu. Bahwa Allah turun. Turun ke mana? Turun ila samaid dunia. Turun ke langit yang terdekat dengan dunia. Kapan? Sepertiga malam yang terakhir. Lalu Allah mengatakan, bla bla bla. Kita fokus kepada perkataan yanzilu. Ini menunjukkan bahwa Allah itu nuzul. Punya sifat. Nuzul turun. Nabi mengatakan Allah turun. Yaudah kita beriman saja Allah turun. Jangan dikatakan, oh itu bukan turun. Itu bukan Allah yang turun. Nanti kalau Allah turun, berarti dari arsh, turun. Nanti arshnya kosong dong. Kan Allah yang berasal militas arsh. Kok berasal militas arsh, turun? Arshnya kosong berarti. Kalau arshnya kosong berarti, Allah lebih kecil dari arsh. Cedong. Gitu. Bagaimana Allah turun? Dah gitu saja. Jangan ditaharif. Jangan dibilang, oh itu yang turun itu rahmatnya. Salah. Itu namanya mentaharif. Jangan bilang, enggak Allah itu enggak turun. Jadi, ya pokoknya enggak ada turun. Nah, ini Nabi yang bilang, pintaran kamu apa pintaran Nabi? Nabi bilang, Allah turun, kalau kamu bilang enggak ada turun, yang ketiga apa? Jangan ditekif. Jangan, oh turun kah? Pakai apa? Begini kah? Atau, begitu kan atau bagaimana? Ya, kalau bertanya seperti itu, jadinya beda. Yang keempat, tidak boleh dipain tadi? Jangan ditamstil. Diapain? diserupakan. Oh iya, Allah itu turun. Kita wajib meyakini, Allah turun. Turunnya kayak apa? Mungkin ada tangganya memang. Atau Allah lompat. Ya, tidak boleh. A, B, C, D. Bisa dipanggil? Terus bagaimana? Allah turun, saya cuma beriman. Karena Nabi yang bilang, saya tidak melakukan yang empat ini tadi. Dan di sini tadi ada faedah dikit. Sebenarnya saya enggak mau, panjang lebar. Karena kalau panjang lebar, habis waktu. Ini menunjukkan kepada kita, di waktu-waktu sahur, jangan lupa, berdoa, beristighfar. Dan minta kepada Allah. Karena, kita akan pas sahur, sepertiga yang terakhir. Iya enggak? Assalamualaikum. Iya kan? Kok ada yang jawab? Hadit yang kedua. Waqallihi sallallahu alaihi wa sallamah lallahu asyaddu faroha bitawbati abdihi min ahadikum birahilatihi. Al-hadith muttafaqun alaih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam, sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hambanya, daripada gembiranya salah seorang dari kalian karena hewan tunggangannya, hingga akhir hadith. Maksudnya apa itu? Ada catatan kaki itu, dikasih editor. Coba nih baca. Catatan kaki, sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hambanya, daripada gembiranya salah seorang dari kalian karena hewan tunggangannya yang kabur di padang pasir telah ditemukannya kembali. Itu maksudnya. Karena disini hanya dipenggal sampai dirohihi latihi, lalu kemudian diterjemahkan hanya sampai karena hewan tunggangannya. Maksudnya adalah, ada orang kehilangan hewan tunggangannya di padang pasir, terus ketemu lagi. Kalau ketemu lagi dengan hewan yang sudah lari, itu apa rasanya? Senang. Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba yang dulu dia banyak melakukan mahasiat, kemudian dia taubat. Dan itu lebih gembira lagi daripada gembiranya seorang musyatir kehilangan hewan tunggangannya di padang pasir. Disini terjemahannya juga menurut saya ada yang salah. Disitu ditulis al-hadith titik muttafakun alaih. Kalau kita lihat bahasa Arabnya, al-hadith muttafakun alaih. Berarti harusnya terjemahannya adalah hadith ini muttafakun alaih. Bukan al-hadith. Sehingga tadi pembacanya sampai-sampai membacanya juga salah jadinya. Sampai akhir hadith katanya. Dikarenakan memang salah terjemah. Jadi dikira cara membacanya seperti itu. Kelihatan dari situ itu sebuah kalimat. Al-hadith ini muktadaknya muttafakun alaih. Itu khabarnya. Kita fokus pada perkataan faraha. Ditandai faraha. Artinya Allah gembira. Allah gembiranya seperti apa? Fokongnya Allah gembira. Tanpa melakukan yang empat tadi. Bisa dipahami? Ya lanjut. Yang penting teman-teman sudah paham. Oh iya. Allah gembira imani tanpa empat. Selanjutnya sabda Nabi s.a.w. Waqulihi s.a.w. yadhaqullahu ila rajulaini yaktul ahaduhuma al-akhir kilahuma yadukhul jannata. Sabda Nabi s.a.w. Allah tertawa kepada dua orang laki-laki yang salah seorang dari keduanya membunuh yang lain tetapi keduanya masuk surga. Yang mana yang sifat Allah? Tertawa. Nah tulis di situ sifat abdoh atau tertawa. Bahwa Allah itu tertawa. Tertawanya bagaimana? Nah saya tidak tahu yang jelas beriman karena Nabi ceritakan bahwa Allah tertawa tanpa empat T tadi. Bisa dimahami? Tapi ngomong-ngomong kenapa kok ada dua orang saling membunuh tapi dua-duanya justru masuk surga. Di sini disebutkan Allah tertawa kepada dua orang laki-laki yang satu membunuh yang lain kemudian belakangan dua-duanya masuk surga. Syarahnya Sheikh Salwin Fuzan kata beliau ini termasuk diantara ihsannya Allah kepada hambanya dan termasuk bentuk rahmatnya yang luas. ada seorang muslim terbunuh di jalan Allah maka Allah kemudian memuliakannya dengan as-shahadah dengan mati syahid. Kemudian 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 orang kafir yang membunuh yang muslim ini belakangan dikasih hidayah maka dia masuk Islam. Kemudian dia wafat dalam keadaan masih muslim dan Allah kemudian memasukkan dia ke dalam surga. Jadi yang terbunuh pertama masuk surga karena syahid yang pembunuhnya yang kafir masuk surga dikarenakan dia diberikan hidayah Islam. Kita tinggalkan itu karena nanti terlalu panjang bicara di situ melebarkan pembicaraan kita dari nama dan sifat Allah. Sekalian saya berikan tips atau berikan nasihat kepada teman-teman kalau kapan-kapan mau menjelaskan buku ini misalnya guru-guru menjelaskan di sekolah dapat hadit-hadit seperti ini menurut saya yang lebih tepat metodenya adalah fokuskan saja pada pembahasan nama dan sifatnya. Soalnya kalau kita tidak tahan setiap haditnya nanti kita akan syarah panjang lebar. Allah turun setelah menjelaskan masalah turun ternyata oh ini berkenaan dengan doa istighfar dan meminta kepada Allah. Akhirnya mencarah apa itu doa? Doa dibagi dua. Apa itu taubat? Taubat ada empat syarat. Ada lima syarat sebagaimana yang disebutkan di hadith erba'in. Oh ini waktu sahur. Waktu sahur. Akhirnya banyak penjelasannya. Panjang lebar tidak kembali dia kepada topik aslinya. Pada topik aslinya tentang nama dan sifat Allah. Tidak usah disyarah menurut saya. Karena tadi malam saya ada coba lihat penjelasan sebagian ustad yang beliau punya penjelasan panjang lebar tapi karena semuanya disyarah akhirnya tidak fokus kepada bahasan. Setelah saya dengerin lama-lama tidak betah. Lama-lama tidak betah. Mungkin karena seperti yang saya bilang di hari-hari pertama. Kalau memang bisa tipis dan bisa ringkas kenapa harus sepanjang lemah. Nanti kita sabar. Nanti ada lagi akidah tahawiyah. Ada lagi syarah akidah al-sunnah jemaah. Mesti banyak kitab-kitab yang lain tempat yang pas untuk melebarkan pembicaraannya. Selanjutnya Sabda Nabi SAW Sabda Nabi SAW Rob kita merasa heran terhadap keputus asaan sahabah-hambanya padahal telah dekat perubahan keadaan dari kesulitan kepada kemudahan yang akan dilakukan olehnya. Dia melihat kepada kalian yang dalam keadaan sempit atau susah lagi berputus asa. Maka dia tertawa dia mengetahui bahwa jalan keluar untuk kalian dekat. Hadith Hassan Hadith Hassan Riwayat siapa ini? Riwayat Imam Ahmad dan selainnya ada catatan kaki dari hadith Riwayat Abu Rozin yang disebutkan ilmi khatir tapi riwayat siapa tidak disebutkan dengan jelas saya dapatkan di catatan kaki Syahrani Syekh Salih bin Fawzan Rawahu Ahmad wa Qayruh ini adalah Riwayat Ahmad dan selainnya disini yang perlu ditandai adalah heran dan tertawa hadith ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah punya sifat heran dan tertawa heran dan tertawanya Allah disini dan di semua nasi yang menceritakannya adalah sesuai dengan kemuliaan Allah Ta'ala tanpa tahrif tanpa ta'til tanpa takif tanpa tamti selanjutnya hadith Nabi SAW sabda Nabi SAW neraka jahannam terus dilemparkan penghulinya ke dalamnya sementara ia berkata apakah masih ada tambahan sehingga Tuhan pemilik keagungan meletakkan kakinya di dalamnya dalam satu riwayat telapak kakinya padanya sehingga sebagian darinya merapat kepada sebagian yang lain maka neraka jahannam berkata cukup-cukup mutafak alaih yang mana sifat Allah kaki kaki atau telapak kaki rijl atau qodam kata Syekh Ibn Fuzan idbatur rijli wal qodami lillahi subhan hadith ini menceritakan tentang bahwa Allah punya kaki atau Allah punya telapak kaki ya disini saya tes lagi siapa yang bisa dites jangan tunduk-tunduk amin Allah punya kaki katanya Allah punya kaki masa Allah punya kaki jawab dengan perkataan ini memalik ya benar jawabnya seperti perkataan ini memalik yang empat total bahwa Allah punya kaki bahwa Allah punya kaki sudah diketahui dari mana dari dalil ini tadi salah satu dalilnya bahwa Allah meletakkan kakinya di neraka jahannam sehingga neraka jahannam bilang eh cukup 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 Allah punya kaki terus Allah punya kaki sudah diketahui dari dalil masalah bentuknya tidak diketahui terus beriman beriman bahwa Allah punya kaki wajib terus tanya-tanya bagaimana kakinya Allah bisa Allah punya telapak kaki Allah punya telapak kaki tahu dari mana dari dalil ini tadi ada riwayat yang menyebutkan terus jangan lompat dulu terus bagaimana bagaimana bentuk kakinya telapak kakinya tidak diketahui terus beriman beriman bahwa Allah punya telapak kaki wajib terus tanya-tanya bagaimana telapak kakinya Allah bida'ah waktu Nabi bilang gini ya Allah meletakkan telapak kakinya kakinya dan sahabat ketika mendengar hadith tersebut mereka tidak bertanya ya Rasulullah bagaimana telapak kakinya Allah coba diceritakan para sahabat tidak peradanya ini menunjukkan kebidahannya selanjutnya sabda Nabi SAW sabda Nabi SAW Allah Ta'ala berfirman wahai Adam Adam menjawab aku memenuhi panggilanmu dan aku siap membuatmu bahagia lalu dia berseru dengan mengeluarkan suara sesungguhnya Allah memerintahkanmu mengeluarkan rombongan penghuni neraka dari keturunanmu mutafak alaih yang mana sifat Allah Allah menyeru menyeru Allah menyeru dan mengeluarkan suara siapa yang berani dengan lancar kalau ditanya aku dengar kemarin gurumu itu yang wahabi itu dia bilang Allah menyeru dan ada suaranya betulkah coba siapa yang berani ya iya betul kenapa Ustaz kau ngomong begitu karena memang sudah diketahui bahwa Allah itu menyeru dan ada suaranya dari mana dari dalil terus tapi bagaimana suaranya itu tidak diketahui terus beriman bahwa beriman bahwa Allah menyeru dengan suara itu wajib kenapa wajib karena ada dalilnya kalau kamu tidak beriman berarti kamu mengingkari perkataan Nabi yang menceritakan bahwa Allah menyeru dengan suara siapa Nabi cukup beriman terus tanya-tanya bagaimana suaranya Allah ala bidah jadi kalau membaca hadis tadi Allah mengeluarkan suara yaudah cukup beriman dan tidak 4 T tadi coba apa aja 4 yang 4 yang tadi 4 T tajrif ta'atil ta'atil tak'if tamtil lanjut siap-siap ya ditunjuk semakin tunduk semakin ditunjuk sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laysa bainahu wa bainahu turjuman sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam tidak seorang pun dari kalian kecuali Tuhannya akan berbicara kepadanya tanpa penerjemah diantara dirinya dengannya ini yang mana sifat Allah Allah bicara Allah punya sifat sifat kalam ayo rio Allah punya sifat bicara katanya iya dah bagus gimana gimana yuk aku dengar gurumu kemarin dia bilang Allah itu bicara iya Allah bicara bukan bisa berbicara Allah yang punya sifat bicara dari mana taunya terus lanjutkan Allah berbicara dari dalil itu dari ketahui dari dalil bagaimana bagaimana bicaranya bagaimana bicaranya tidak diketahui terus beriman bahwa Allah punya sifat bicara wajib terus ini ceritanya yang nanya malah yang dan tanya-tanya dan tanya-tanya bagaimana bicaranya Allah itu lebih dah lanjut sabda Nabi sallallahu sallam tentang rukyat ilmariyut tentang merukyat orang sakit ketika Nabi sallallahu sallam merukyat orang sakit sabda Nabi sallallahu sallallahu sallam dalam merukyat orang sakit wahai Rabb kami Allah yang di atas langit mahasuci namamu perintahmu berlaku di langit dan di bumi sebagaimana rahmatmu di langit maka jadikanlah rahmatmu di bumi ampunilah dosa-dosa kami dan kesalahan kesalahan kami engkau adalah Tuhannya orang-orang baik turunkanlah rahmat dan rahmat dan salah satu dari kesembuhan atas penyakit ini lalu dia sembuh hadis hasan diriwati oleh Abu Daud dan lainnya berarti sifatnya apa nih Allah ada di atas langit jadi kalau kita ditanya Allah di mana Allah di atas langit ini menunjukkan tentang ketinggian Allah di atas langit jadi kalau ada yang tanya Allah ada di mana jawabannya dari mana tahunya dari dalil mana dalilnya ini salah satunya terus bagaimana Allah tinggi di atas langit dan tadi pas pertama lagi kamu bilang Allah itu turun jadi Allah di atas langit tapi Allah turun kayak apa itu bagaimana Allah di atas langit dan turun tidak diketahui terus beriman bahwa Allah memang ada di atas langit dan beriman juga Allah turun ke langit dunia wajib lalu tanya-tanya bagaimana itu Allah turun adalah bidra siap-siap yang di belakang Mas Andri kemarin di sini dekat-dekat dikat-dekat 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 o dikat-dekat dikat-dakit dikat-dekat Terima kasih.